Marturia Ministri Terima kasih Tuhan Yesus karena cinta dan pertolonganmu melayakan kami memasuki hari baru anugerah Tuhan. Mengawali segala sesuatunya ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Mampukanlah kami untuk dapat memahami dan memperlakukannya di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam kitab Roma pasal 15 ayat 14 sampai dengan 19a yang menyatakan Saudara-saudaraku aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku disana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Yesus Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh roh kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan oleh kuasa tanda-tanda dan mujisat-mujisat dan oleh kuasa roh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma berkaitan dengan pengalaman hidupnya sendiri. Rasul Paulus menegaskan bahwa rangkaian pelayanan yang sudah ia jalani sampai sejauh ini baik itu bagi orang Yahudi maupun yang bukan orang Yahudi hanyalah karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah padanya. Paulus bahkan berkata bahwa ia bermegah dalam pelayanannya karena kasih karunia Allah. Karena semua merupakan kasih karunia Allah maka konsekuensinya adalah Rasul Paulus tidak boleh berkata-kata yang lain selain firman Tuhan. Bagaimana dengan kita sekalian Bapak Ibu Saudara? Ketika kita bicara bahwa hidup kita sampai dengan saat ini adalah karena kasih karunia Tuhan maka apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah selama hidup sampai di hari ini kita hanya berbicara tentang firman Tuhan serta menerapkannya dalam hidup sehari-hari? Atau ternyata kita lebih sering membicarakan kekurangan orang lain? Bergosip? Iri terhadap kesuksesan orang? Atau bahkan bermuka dua ketimbang bicara tentang firman Tuhan? Mengawali hari baru anugerah Allah Mari miliki tekat untuk bicara tentang firman Tuhan dan menerapkannya di sepanjang hari ini Mulailah dengan sebuah tekat Kemudian gumuli dalam doa Maka Tuhan pasti memberkati Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karuniamu Yang senantiasa hadir dan kami rasakan dalam hidup ini Mampukan kami untuk hanya bicara tentang firman Tuhan Dan kemudian memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari Kami mohon ampun kalau mungkin dalam kehidupan yang kami jalani sebagai bagian dari anugerah Tuhan Kami lebih sering melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendakmu Layakan kami untuk menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan Kami siap melangkah di hari baru anugerahmu Pinta kami Tuhan berikan kami sehat kuat Suka cita dan damai sejahtera Supaya di sepanjang hari ini Ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu Dan sekiranya semua berkenan di hadapan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Selamat menikmati cinta dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati